Selamat pagi Ibu Eni dan teman-teman semua kami dari kelompok 3 kimia analitik 01 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal artikel mengenai high performance liquid kromatografi atau HPLC mungkin boleh di next jadi ini anggota kelompok tiga ada Akayat Bayhaki Asbila Salim Atayakanza Kamidia sebagai ketua kelompok lalu ada saya Dabris Pratama dan ada Raquel Cahya Baik kesempatan kelompok kami telah menjadikan adanya 4 outline yang pertama ada teori dasar lalu ada review jurnal lalu ada jawaban pertanyaan dan yang terakhir adalah kesimpulan Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai teori dasar Yang pertama adalah mengenai kromatografi dimana kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fasa gerak dan fasa diam Jadi dalam kromatografi ada dua fasa yaitu fasa gerak yang dapat berupa gas atau cairan dan yang kedua adalah fasa diam yang dapat berupa cairan atau padatan Kromatografi sendiri berfungsi untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, masa, bentuk, dan lain-lain Selanjutnya adalah mengenai topik yang kami dapat yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau high pressure liquid kromatografi biasa disingkat HPLC HPLC ini adalah teknik kromatografi untuk sejar cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi Terdapat beberapa tujuan dari penggunaan HPLC ini Yang pertama adalah untuk memisahkan sejumlah senyawa organik, anorganik, dan senyawa biologis Selain itu dapat juga untuk analisis ketidakmurnian Analisis senyawa yang tidak mudah menguap Untuk menentukan molekul-molekul netral, ionik, maupun zwiterionik Lalu bisa juga untuk pemisahan senyawa dengan struktur yang hampir sama Dan juga pemisahan sepumpulan senyawa dalam jumlah yang banyak Selain itu HPLC ini berprinsip untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan akiditasnya terhadap zat padat tertentu Dan cair yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner HPLC ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan Kelebihannya yang pertama adalah mudah untuk dioperasikan Lalu mampu misahkan molekul dalam waktu minimum Lalu dia memiliki ketepatan analisis dan kebekanan yang tinggi Dan dia dapat mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan koletil yang tidak tahan pada pemanasan Dan terdapat kekurangannya diantaranya adalah sulit mengidentifikasi dengan tepat Seluruh puncak chromatogram pada pemisahan Lalu harganya relatif mahal dan hanya bisa digunakan untuk asam organik Jadi selanjutnya adalah mengenai tipe-tipe dari chromatography cair kinerja tinggi atau HPLC Di mana tipenya ini ada 4 tipe secara umum yaitu ada chromatography partisi, chromatography absorpsi, chromatography pertukaran ion, dan chromatography eklusi Di mana yang partisi ini digunakan untuk memisahkan senyawa ionik, non-ionik, dan senyawa polar dengan bobot molekul sedang Di mana chromatography partisi ini dapat dibedakan ke dalam 2 kategori Yaitu chromatography partisi cair-cair dan chromatography partisi fase terikat Kalau yang cair-cair itu jadi fase diemnya diikatkan pada permukaan kemasan secara fisika Sedangkan kalau yang fase terikat itu fase diemnya jadi terikatnya secara kimia Selanjutnya yang kedua adalah chromatography absorpsi Jadi chromatography absorpsi ini memiliki nama lain juga Itu adalah chromatography cara padat Yang di mana ia digunakan untuk menganalisis biokimia dan organik Jadi teknik perlaksanannya itu dilakukan dengan kolom kaca Di mana fase diemnya itu dapat dipilih dengan menggunakan silica gel ataupun alumina Sedangkan fase gerak yang digunakan untuk fase diem silica atau alumina tersebut itu Bisa berupa pelalut non-polar yang ditambahkan dengan pelalut polar Kemudian yang tipe ketiga ada chromatography pertukaran ion Di mana ini itu adalah metode pemurnian menggunakan fase diem Yang dapat menukar kation ataupun anion dengan suatu fase gerak Di mana fase diem tersebut merupakan suatu matriks yang kuat yang permukaannya itu memiliki muatan Dapat berupa muatan positif maupun negatif Dan mekanisme pemisahan chromatography ini berdasarkan pada daya tarik elektrostatiknya Dan metode ini umumnya digunakan dalam memisahkan molekul protein Terutama untuk enzim Dan yang terakhir tipenya adalah chromatography eklusi Di mana ia adalah suatu chromatography kolom yang proses pemisahannya itu didasarkan atas ukuran partikel solut atau padatannya Jadi chromatography eklusi ini dapat digunakan untuk memisahkan suatu senyawa dari senyawa lain Yang memiliki berat molekul lebih rendah ataupun tinggi Ataupun untuk memisahkan molekul-molekul yang memiliki berat molekul sama tetapi diameternya berbeda Selanjutnya ini adalah sampel yang digunakan dalam jurnal acuan kami Di mana ciprofloxacin hidrokloride ini merupakan suatu antibiotik Untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri Khususnya dia itu sangat berperan aktif untuk melawan bakteri gram negatif Seperti salmonella, sigelag, neisseria, dan lain-lain Dan dia juga memiliki aktivitas untuk moderat terhadap bakteri gram positif Seperti streptococcus Dan untuk sifatnya sendiri Dia itu merupakan bubuk kristal kuning pucat Sedikit hidroskopis, larut dalam air Sangat sedikit larut dalam alkohol dehidrasi Tidak larut dalam aseton Tapi larut tidak larut dalam aseton Diklometena dan etilacetat Selanjutnya dia juga sedikit larut dalam etilalkohol Baik, selanjutnya akan masuk ke review jurnal Mungkin boleh di next Jadi kelompok kami memilih jurnal atau artikel berjudul High Performance Liquid Chromatography Or HPLC, Method Development and Validation Indicating Essay Or Ciprofloxacin hidrokloride Jadi judul jurnalnya adalah Applied Pharmaceutical Science Dan nama penulisnya bisa dilihat di layar Ada Sani E. Ali, Sijok C. Numo, Rapat, Abdul Rahim, dan lain-lainnya Dan artikel ini terbitnya di kota Yaitu di negara Nigeria Nah lalu apa saja permasalahan yang ada pada jurnal artikel ini Yang pertama, Perang Photography Cair Kinerja Tinggi atau HPLC Ditemukan dapat menganalisis Ciprofloxacin hidrokloride Dalam formulasi tablet Lalu yang kedua adalah Metode dalam penelitian ini dilakukan sesuai pedoman ICH dan mampu memberikan hasil yang akurat Serta konsisten Lalu dengan demikian Metode ini dapat efektif untuk menganalisis obat Mungkin boleh di next Baik, untuk tujuan penelitian dari artikel yang kami pilih ini adalah Untuk mengaplikasikan kromatografi fase terbalik isokratis Berupa HLC yang baru Sederhana, tepat, efektif, dan akurat untuk Ciprofloxacin HCL Kemudian untuk melakukan pengujian Metode ini untuk analis obat beserta formulasinya Alasan penggunaan Ciprofloxacin HCL Karena Ciprofloxacin HCL ini memiliki berat molekul lebih kecil dari air Kemudian larut dalam air Kemudian penggunaan metanos sebagai pengganti Asetonitril memiliki polaritas lebih besar dalam kolom silika Kemudian Ciprofloxacin HCL ini mampu digunakan dalam bermacam penyakit Kemudian untuk artikel penelitian yang kami pilih ini Memiliki kebaruan yaitu sebelumnya telah dilakukan penentuan Ciprofloxacin menggunakan HPLC dengan UV dan metode mikrobiologi Namun sayangnya kedua metode ini menunjukkan akurasi dan reproducibilitas yang kurang Dengan demikian, HPLC adalah metode yang lebih efektif untuk mengukur dan menguji Ciprofloxacin HCL Nah dalam artikel yang kami pilih ini Untuk material dan metodenya ini menggunakan metode HPLC dan divalidasi sesuai pedoman ICH Kemudian metode tersebut digunakan karena Ciprofloxacin HCL ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Memiliki berat molekul yang lebih kecil dari seribu atau air Kemudian larut dalam air dan adanya pembentukan ion Kemudian alat-alat yang digunakan pada sistem kromatografinya Terdiri dari pompa Hitachi L2130 yang terhubung ke auto sampler L2200 jerum suntik Yang memuat katup injektor sampel yang dilekapi dengan loop sampel 20 mu L berisi 200 botol Kemudian detektor UV fish dengan panjang gelombang variable L2420 Kemudian oven kolum ini L2300 yang dikemas dalam silika C18 Dengan ukuran partikel mu M pengatur dan dioda detektor aray L2455 Kemudian bahan ini ada standar Ciprofloxacin HCL Yang diperoleh dari NAFDAC Drug Laboratory Maiduguri Dan tablet Ciprofloxacin yang diperoleh dari gerai farmasi dan tokobat di Metropolitan Maiduguri di negara Legen Borno Kemudian kita akan memasuki pada bagian jawaban pertanyaan Dimana pada pertanyaan pertama adalah jelaskan apa itu kromatografi Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen dalam fase gerak dan fase diam Dimana fase gerak dapat berupa gas atau cairan dan fase diamin dapat berupa cairan atau padatan Fungsi dari kromatografi adalah untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran Dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, masa, bentuk, dan lainnya Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa prinsip dasar dari kromatografi? Prinsip dasar kromatografi didasarkan atas distribusi diferensial komponen-komponen sampel di antara dua fase Yaitu fase diam, stationary phase, atau fase gerak, mobile phase Gerakan fase gerak ini mengakibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel Dan pemisahan campuran dengan metode kromatografi dapat terjadi jika suatu molekul atau senyawa memiliki sifat yang berbeda Antara lain sebagai berikut Yang pertama, memiliki kelarutannya berbeda terhadap suatu pelarut Kemudian memiliki sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya Kemudian memiliki sifat mudah menguap atau volatil pada suhu yang berbeda Kemudian pertanyaan ketiga adalah dijelaskan terkait dengan fase gerak dan fase diam Fase diam adalah sistem kromatografi yang berfungsi untuk mempengaruhi komponen-komponen tetap diam pada posisinya Sehingga fase diam ini dapat berupa zat padat atau zat cair yang terekat pada permukaan padatan Kemudian fase gerak adalah sistem kromatografi yang berfungsi untuk mendorong agar komponen-komponen tidak dapat bergerak Sehingga fase gerak ini umumnya berupa cairan sebagai eluen atau pelarut atau gas pembawa yang inert Kemudian pertanyaan keempat adalah jelaskan dengan singkat proses kromatografi dasar secara umum Kromatografi umumnya memiliki berbagai macam teknik Namun secara umum pelak kerjanya hampir sama untuk setiap kromatografi Yang pertama komponen campuran yang akan diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki stasioner atau padatan Kemudian komponen campuran tersebut akan mengalir memasuki fase gerak Dan pada fase ini akan terjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada Kemudian akan timbulnya sebuah proses pelarutan atau penguapan dari komponen campuran yang akan dipisahkan tersebut Yang nantinya komponen campuran tersebut akan terpisah berdasarkan sifat dari komponen penyusun tersebut Dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam Baik, selanjutnya adalah tanyaan nomor 5 Bagaimana menemukan retention time, retention volume, dan column Ini boleh di next Baik, yang pertama mungkin ke pengertian retention time Jadi retention time adalah interval antara injeksi sampel dan deteksi zat dalam sampel tersebut Yaitu yang mana berupa waktu yang diperlukan zat terlarut untuk melewati kolom chromatography Lalu selanjutnya adalah retention volume Yaitu berupa volume fase gerak yang meninggalkan kolom Oleh saat senyawa tertahan masuk ke dalam kolom hingga meninggalkan si kolom tersebut Lalu yang terakhir adalah kolom Dimana pengertian kolom adalah sebagai fase diam Yang mana terjadi proses pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas Masing-masing terhadap komponen terhadap fase diam dan fase geraknya Lalu pengertian mungkin boleh di next lagi Nah mungkin disini ada salah satu contoh dari bentuk si retention time volume dan kolomnya Mungkin boleh di next Berikutnya adalah mungkin lebih untuk memberikan contoh mengenai kromatogram Mungkin boleh di next Oke jadi mungkin masuk ke jenis kromatografi dulu Jadi jenis kromatografi itu ada dua Ada kromatografi cair dan kromatografi gas Jadi kromatografi cair ini ada empat Yaitu reverse phase chromatography Lalu yang pada jurnal yang kami bahas itu adalah HPLC Lalu ada size explosion chromatography dan ion exchange chromatography Dan kalau kromatografi gas ada gas liquid chromatography dan gas solid chromatography Mungkin boleh di next Nah lalu ada kromatogram Jadi kromatogram ini ada beberapa yang harus kita ketahui Yang mana pada grafik kromatogram Waktu yaitu disumbu X dan tanggap detektor pada sumbu Y Setelah titik nom yang melambangkan mulai injeksinya sampel Nah sebelumnya bisa dilihat Tadi pada slide sebelumnya ada waktu dan tanggap detektor Yang mana waktu di sumbu X dan tanggap detektor di sumbu Y Lalu adanya molekul sampel yang di injeksikan menuju kolom analisis Tidak akan berkumpul di suatu titik dan waktu yang sama Dan molekul analit akan keluar dari kolom Secara acak dan kromatogram akan melebar secara ideal Membentuk kerfagos Jadi pada slide ini lebih dijelaskan mengenai Bagaimana kromatogram itu terbentuk Atau bagaimana sistem kerjanya kromatogram Seperti itu Mungkin bisa di next Nah lalu ada 4 jenis kromatogram Yang pertama ada kromatogram kertas atau film tipis Lalu ada kromatogram oleh detektor Lalu ada kromatogram diferensial Dan yang terakhir adalah kromatogram komprehensif Nah kita mulai masuk dulu ke kromatogram kertas Yang mana kromatogram kertas ini adalah Kromatogram yang dapat dihasilkan secara langsung Di atas kertas atau film tipis Yang mana ini tuh Kromatogram ini menunjukkan distribusi komponen sampel Yang mampu mempelajari zat berwarna yang memiliki pigment alami Lalu ada kromatogram oleh detektor Yang mana kromatogram ini diperoleh menggunakan detektor Berupa spektrofotometer, spektrometer masa Atau sequencing dan lain-lainnya Yang mana si kromatogram ini mencatat respon Dan sinyal akhir dari kromatografi Lalu ada kromatogram diferensial Yang mana kromatogram ini didapatkan dari detektor diferensial Yang mana menunjukkan hasil pemisahan anion Dari sampel yang terdeteksi oleh fotometri tidak langsung Lalu yang terakhir ada kromatogram komprehensif Yang mana pengertiannya adalah kromatogram yang diperoleh dengan detektor integral Yang mana outputnya ini adalah berupa komponen tunggal yang dibuktikan Seperti itu, mungkin boleh di next Nah berikut ini adalah contoh dari kromatogram Nah yang di atas ini kalau bisa dilihat ada TACG Ini merupakan kromatogram yang diperoleh dari sequencer atau sequencing DNA otomatis Yaitu asam deoksiribonukleat dengan 4 puncak warna Nah 4 puncak warna ini kan menggambarkan masing-masing si bahasa nitrogen si DNA-nya Kalau misalkan yang lain-lainnya Contoh lainnya bisa lihat di bawah ini Ada 2 contoh di bawah ini Dan kalau pada jurnal kompok yang kami pilih ini Lebih ke yang ada di gambar sebelah kiri bawah Seperti itu, mungkin boleh di next Lalu masuk ke pertanyaan nomor 7 Tuliskan tujuan dari paper penelitian dan kebaruan Atau netfalti atau improvement dari artikel topik 3 Atau yang telah diperoleh Mungkin boleh di next Nah jadi setelah menganalisis Atau mereview si artikel ini Ada 2 tujuan Yang pertama mengaplikasikan kromatografi fase terbalik isokratis berupa HPLC Yang baru, sederhana, tepat, efektif, dan akurat Untuk si obat Ciproflosacin HCL Lalu yang kedua adalah melakukan pengujian metode ini Untuk menganalisis obat beserta formulasinya Nah lalu dari tujuan itu diturunkan menjadi alasan penggunaan si Ciproflosacin HCL ini Jadi si Ciproflosacin HCL ini Dia memiliki berat molekul yang lebih kecil daripada air Sehingga bisa dikatakan akan larut dalam air Lalu adanya penggunaan metanol Pada jurnal yang kami pilih sebagai pengganti si acetonitril Atau dikarenakan polaritasnya ini lebih besar daripada kolom si silika Lalu yang terakhir adalah Ciproflosacin HCL ini Mampu digunakan dalam menghadapi berbagai macam penyakit Seperti itu Mungkin boleh di next Lalu Apa yang membedakan dari artikel yang kami pilih dengan artikel atau riset sebelumnya Terkait topik Mungkin boleh di next Jadi ada beberapa Kemajuan dari riset yang telah dilakukan sebelumnya Yang mana sebelumnya itu telah dilakukan penentuan si Ciproflosacin menggunakan SPLC dengan UV Lalu telah dilakukan juga penentuan Ciproflosacin dengan metode mikrobiologi Dari metode terakhir ini menunjukkan adanya kurangnya reproduktivitas dan akurasinya Lalu ternyata dengan metode SPLC ini mampu mengekstimasi Ciproflosacin HCL dan tinidazole Lalu bisa mampu mengekstimasi juga simultan Ciproflosacin HCL, tinidazole, alflosacin, dan ornidazole Lalu yang terakhir Si SPLC ini merupakan metode analitik yang mampu mengukur dan menguji Ciproflosacin Selanjutnya adalah hasil data atau grafik terkait dari topik yang kami gunakan Dan bagaimana tersebut di analisis Jadi sebelumnya mengenai metode kromatografi yang digunakan adalah Dengan pemisahan menggunakan elusion isokratis pada suhu 40 derajat celcius Pada kolom C18 dengan ukuran partikel 5 mikrometer dengan silika Dengan laju aliran sebesar 2 mili per menit dan kolom injeksi seluruh sampel sebesar 20 mikroliter Dan pengukuran menggunakan UV piece dilakukan pada panjang gelombang 278 nanometer Dan waktu retensi antara 1.750 hingga 1.753 menit untuk tiap sampelnya Dan pada tabel di sini dapat dilihat average weight atau masa rata-rata dari tablet Tiap sampel dan amount weight atau masa dari tabletnya Lanjutnya di sini ada grafik dari masing-masing sampel Yang pertama adalah sampel A dengan volume injeksi 20 mikrogram per mililiter Dengan tipe analisis peak area Menggunakan peak area didapatkan peak area 4.724,281,3 Dengan waktu retensi 1.767 menit Lalu untuk mencari kadar siplofocasin hidrofluoride dalam tablet tersebut Digunakan rumus yaitu area of sample peak dikali dengan mass of standard weight Lalu dikali dengan potensi of standard in percent Dikali average mass of tablets Dan dibagi dengan area of standard peak dikali mass of sample weight Dan dikali 100 Sehingga pada sampel A ini dapatkan kadar siplofocasin hidrofluoride dalam tablet Sebanyak 539,11 mg Selanjutnya dengan cara dan rumus yang sama Pada sampel B didapatkan retention time sebesar 1.750 menit Dengan kadar siplofocasin 528,13 mg Selanjutnya pada sampel C dengan volume injeksi yang sama Dan cara nanti sama didapatkan 526,18 mg siplofocasin per tabletnya Lalu disini juga ada yang sampel D Didapatkan sebesar 569,19 mg per tablet Dan yang terakhir ada sampel E Didapatkan sebesar 473,84 mg Jadi ada tabel kesimpulan dari data-data yang tadi disebutkan Bahwa sebenarnya dari kelima sampel tersebut Labeled amount atau yang tertera pada tablet Sebenarnya siplofocasin sebesar 500 mg Namun setelah digunakan metode chromatography Didapatkan beragam besar mg yang didapatkan Dimana jumlah tersebut antara 94,8% hingga 113,8% Dengan tingkat penerimanya itu 90% hingga 110% Sehingga bisa dilihat pada sampel D Dengan persentase recovery-nya sebesar 113,8% Hal tersebut berada di luar jangkauan Hal tersebut dapat diakluatkan Karena kurangnya potensi standar siplofocasin HCL yang diperoleh Selanjutnya data-data yang sudah dianalisis akan divalidasi Yang pertama adalah linearity validation Dimana linearitas ini adalah kemampuan metode analisis Untuk memberikan restan secara langsung Atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik Proposional terhadap konsentrasi analit dalam sampel Pada validasi ini digunakan 5 konsentrasi yang berbeda Yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 mg per ml Dari siplofocasin HCL Lalu didapatkan yang tertera pada layar kurva kalibrasi Area puncak sehadap konsentrasi dengan persamaan linearitas Y sama dengan 211.063 X min 6.934,9 Dengan koefisien regresi sebesar 0,993 Dengan koefisien regresi sebesar tersebut Maka dapat dikatakan bahwa hasil ini cukup akurat Dan linearitas ini menunjukkan bahwa ia sesuai dengan hukum BIR Lalu selanjutnya adalah specificity validation Dimana penunjukkan specificity validation ini Untuk memuktikan bahwa prosedur ini tidak dipengaruhi Dengan zat membawa atau ketidak murnian Digunakan analisis waktu retensi Yang dibandingkan dengan waktu retensi standar pada 20 mikrogram per militer Pada tabel dapat terlihat bahwa waktu retensinya Berkisar antara 1750 hingga 1757 menit Lalu yang terakhir ada repeatability validation Yaitu penilaian terhadap ketepatan pada kondisi percobaan yang sama Dan dari hasil pengujian ini dihitung Standar deviasi, relatif standar deviasi, dan koefisien variasi Dimana secara umum nilai relatif standar deviasi atau RSD itu Untuk bahan baku obat itu tidak lebih dari 1% Dan bisa dilihat di sini bahwa persennya itu adalah 0,12 Sehingga dengan percobaan RSD yang rendah ini dapat dikatakan bahwa Hasil dari metode ini memiliki presisi yang tinggi Selanjutnya adalah hal terpenting dan signifikan yang kami dapatkan Setelah mengulas artikel tersebut Yang pertama adalah hal penting mengenai si profaktosin hidrotoride Dimana si profaktosin ini adalah fluoroquinolones Yang paling umum digunakan dan merupakan antibiotik spektif luas Efektif terhadap organisme gram positif dan gram negatif Lalu yang kedua mengenai HPLC atau High Performance Liquid Chromatography Dimana HPLC ini merupakan metode analitis untuk mengukur dan menguji si profaktosin ini Dan survei literatur juga telah mengungkapkan bahwa metode HPLC ini Dapat mengestimasi dengan baik kadar si profaktosin HCL Lalu pertanyaan sebelas yaitu berdasarkan dari artikel yang kami peroleh Apa signifikan finding yang kami dapat? Jadi dari signifikan finding yang kami dapat adalah hasil yang diperoleh Dimana hasilnya menunjukkan bahwa metode yang diusulkan Itu sederhana, cepat, akurat, dan spesifik Dimana lieneritas itu telah diamati dengan kisaran konsentrasi 10 hingga 50 mikrogram per mili Untuk si profaktosin HCL standar Dan pecoba ini menggambarkan metode HPLC isokratis Menggunakan deteksi UV yang memberikan sensitivitas yang memadai Untuk penggunaan rutin dan mengurangi waktu pengambilan sampel dan analisis kromatografi Dan selanjutnya untuk pertanyaan pemicu nomor 12 adalah Menurut bacaan Anda sesuai topik 3 Sebutkan aplikasinya Dan jelaskan salah satu yang detail menurut kompok Anda Next slide Jadi aplikasi HPLC itu Salah satu contohnya adalah untuk minyak aksiri Jadi minyak aksiri ini terdiri atas banyak campuran Dari bahan-bahan, rempah-rempah dari Indonesia Yang tentunya komponennya sangat rumit Oleh karena itu HPLC ini dapat digunakan Untuk memisahkan campurannya yang rumit tersebut Menjadi golongan-golongan senyawa yang lebih sederhana Dan untuk langkah-langkah penggunaan HPLC ini Jadi pertama sampel diinjeksi dengan syringe Terus sampel dimasukkan ke dalam injection hole Sehingga sampel dapat dipompak ke kolom dengan tekanan tinggi Kemudian dari kolom tersebut Sampel dijadikan fase gerak Dan diolah dengan fase diam berdasarkan afinitas elektron Kemudian setelah terpisah HPLC yang telah disambungkan dengan komputer Sehingga dapat terdeteksi dengan detektor Dan direkam akan menghasilkan kurva peserta data peaknya Dalam bentuk kromatogram Sehingga komponen-komponen campuran Dari minyak ansiri tersebut Dapat dianalisis dari data-datanya Next slide Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Itu adalah terangkan manfaat dari topik 3 Baik di industri ataupun aplikasi lain Yang Anda ketahui Atau aplikasi yang dapat diterapkan lebih lanjut Next slide Jadi untuk secara umum HPLC ini dapat digunakan untuk pemisahan Sejumlah senyawa organik, anorganik Maupun senyawa biologis Contohnya untuk Untuk yang tadi contoh aplikasinya adalah Untuk minyak ansiri Yang merupakan campuran yang sangat rumit Terus dapat juga dilakukan Untuk analisis ketidakmurnian Terus dapat digunakan juga Untuk isolasi dan pemurnian senyawa Dan dapat digunakan untuk pemisahan Senyawa-senyawa yang strukturnya hampir sama Kemudian Untuk aplikasi lebih spesifiknya ini Dia dapat digunakan pada industri obat dan makanan Dan untuk fungsinya itu Dia dapat berupa untuk menentukan Atau mengukur Ataupun menganalisa Menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel Misalnya pada sampel obat, makanan, ataupun herbal Dan pada beberapa kasus obat herbal Ini dia fungsinya dapat untuk menentukan marker Pada suatu obat herbal Next slide Kemudian Selanjutnya adalah Aplikasi yang dapat diterapkan lebih lanjut Dari Dari HPLC ini Jadi HPLC ini dapat digunakan Untuk aplikasi metabolomik Yang dapat mengidentifikasi Waktu retensi komponen antibakteri Stapilococcus aurelius Pada ekstrak bunga kecomprang Dimana Hasilnya ini Diketahui bahwa aktivitas antibakteri Dari ekstrak etanol Fraksi klorofom Dan fraksi air Diuji dengan menggunakan difusi sumur Terhadap pertumbuhan septi Locus aurelius Dan hanya pada Fraksi klorofom ini Yang dapat menunjukkan Hasil berupa adanya penghabatan Terhadap pertumbuhan septi Locus aurelius Sehingga Dari sini dapat diketahui bahwa HPLC ini benar-benar Dapat Diaplikasikan Untuk Pengidentifikasian Waktu retensi Stapilococcus aurelius Next slide Kemudian Seperti yang selanjutnya adalah Apa ide baru yang dapat dikembangkan Lebih lanjut Setelah Anda mengulas Artikel topik 3 Jelaskan dengan baik Dan tambahkan konsep Atau kerangka berpikirnya Dapat berupa dengan gambar Ataupun video Next slide Jadi ide baru Untuk separasi selnya Untuk mengembangkan Untuk mengembangkan HPLC ini Dapat digunakan Untuk industri kesehatan Dan juga Khususnya untuk Seperasi sel Dimana skema alur Kerja pemilihan Kromatografi Afinitasnya itu Dapat Berupa yang ditampilkan Di slide ini Jadi Pertamanya Sel target Dengan pendanda spesifik Dipilih Dari darah heterogen Dengan Kromatografi Afinitas sel Kemudian Sel terikat Secara reversible Dan residunya Dikuarkan dari sel target Melalui kolom penyerap Penyerap Kemudian Matrik seleksi Mulai bekerja Sebagai pemberi fungsi resin Untuk mengikat Permukaan Matrik Sehingga seleksi Di dalam roga Matrik Dapat terjadi Next slide Dan untuk Mengaktifkan Seleksi awal Sel yang diinginkan Sebagai sel awal Yang optimal Secara biologis Metode Pemisahan Kromatografi Afinitas ini Sedang dikembangkan Jadi Pemilihan Sel target Itu di awal Dapat mengurangi Kelurumitan Bahan Agar dapat Konsisten Untuk pemrosesan hilir Dengan kontaminan Sel yang lebih sedikit Selain itu Hal tersebut Juga berpotensi Dapat menyempurnakan Produk akhirnya Kemudian HPLC ini Juga dapat berbeluang Untuk mencapai Pengayaan tinggi Dari sel Yang diinginkan Dan integrasi Tanpa batas Dari proses Pembuatan sel Dengan otomatisasi Tingkat tinggi Kemudian Fungsionalitas Tinggi asli Dari sel Yang dimurnikan Selanjutnya Dipertahankan Dengan desain seleksi Komotografi Yang memungkinkan Penghilangan Kuantitatif Reagen residu Dari sel Dan pemurnian Komotografi sel Tersebut Berpeluang Dapat meningkatkan Waktu penyelesaian Dan mengurangi Biaya produksi Selanjutnya Selanjutnya adalah Jika Anda Sudah menjawab Dan menyelesaikan Yang dapat Anda Kerjakan pada Topik Yang telah dibahas Maka jelaskan Langkah-langkah sistematisnya Next Oke Jadi Yang pertama Kita tinjau Dari segi Metodologinya Dimana Untuk penyelesaian kali ini Menggunakan Metode HPLC Dan juga Validasi Selanjutnya Metode tersebut Digunakan Karena Ciproflow Sacin HLC Memiliki berat molekul Yang lebih kecil Dari seribu Larut dalam air Dan juga Adanya pembentukan Ion Selanjutnya Adalah Materials Dimana Materials yang digunakan Untuk percobaan ini Yang pertama Itulah Sistem Kromatografi Yang tersusun Dari Satu Hitachi L2H30 Combine Hubung ke jerman Sudik Kemudian Yang kedua Adalah jarum suntik Autosample L2200 Tiga Katuk injektor Sample Empat Adalah Oven Kolom Dan Yang kelima Adalah Pengatur Dan detektor Array Dioda L2455 Selanjutnya Adalah Standar Ciproflow Fosacin HCL Yang diperoleh Dari AFDAC Draft Laboratory Dan juga Tablet Dari Ciproflow Fosacin Next Selanjutnya Adalah Untuk Preparasi Dari Fase Mobile Dimana Yang pertama Adalah Preparasi Dari Penyangga Untuk Preparasi Dari Penyangga Yang harus Dari Pertama Melarutkan 1,6 mili Asam Ortofosfot 15,7 Molar Dalam 1000 Mili Konsentrasi Akhir Dimana Dibuat Menjadi 0,025 Molar Selanjutnya Adalah Menggunakan Tire Tilamina Untuk Mengatur pH Menjadi 3,0 Plus Minus 0,1 Selanjutnya Fase Seluler Dimana Masukkan 400 McK fazla Ke dalam Glass Kimia 1000 Untuk Penambahan 600 Rubber Yaitu di mana baparin adalah asam ortoposfat dan juga triethilamina. Selanjutnya adalah mensonikasi selama 10 menit, lalu kemudian menyaringnya menggunakan pomovacum, dan terakhir adalah perbandingan dari hasil meranol dan juga penyangganya. Selanjutnya adalah reparasi standar, di mana melarutkan 25 mg standar ciprofluas hacin HCL dalam 50 mg fase gerak. Kemudian untuk reparasi dari sampelnya, di mana menimbang 20 tablet ciprofluas hacin secara akurat, kemudian tablet dihancurkan dari ditriturasi dalam lontar sampai diperoleh bubuk halus, kemudian MS jumlah bubuk yang setelahkan dengan salah tablet 25 mg ditimbang akurat dan dimasukkan ke dalam labu takar 50 mg. Kemudian melarutkan bubuk tersebut dalam 50 mg fase gerak. Untuk nomor 16, di mana diminta untuk membuat kesimpulan berakhir dan juga sistematis setelah Anda mengelaskan artikel tersebut. Dari artikel tersebut, maka dapatkan kesimpulan yang pertama adalah metode HPLC digunakan untuk penentuan ciprofluas hacin HCL. Hasil dari analis formulasi ditabulasikan pada tabel yang pertama dengan jumlahnya diperoleh dengan metode yang diusulkan antara 94,8% dan juga 113,8% dalam tingkat penerimaannya 90% hingga 110%, kecuali untuk sampel B yang berada di luar jangkauan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode yang diusulkan adalah serana, cepat, akurat, dan juga spesifik. Linearitas diamati selama antar konsentrasi 10 hingga 50 mg per mili untuk standar ciprofluas hacin Hidrochlorida. Terus kemudian penelitian ini menggambangkan sebuah metode HPLC sokritik menggunakan deteksi UV yang menyediakan sensitivitas yang madai untuk penggunaan rutin dan mengurangi waktu sampling dan juga analisis traumatografi. Next. Jadi, buat contoh ini adalah penentuan komponen sulfida dalam bawang putih. Next. Di mana pertama-tama langkahnya adalah bawang putih mentah, yaitu dengan jumlah 100 gram, dia dikupas, dicuci, lalu dihancungkan hingga halus, kemudian bawang putih yang sudah hancung tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker, terus kemudian ditambahkan dengan etanol 200 ml dan juga ditutup, serta dibiamkan selama 24 jam. Hal tersebut akhirnya menghasilkan sebuah campuran bawang putih dan juga etanol. Next. Lalu, dari campuran bawang etanol tersebut, maka dilakukan di-dekantasi atau diendapkan. Lalu setelah diendapkan, maka akhirnya terpisah menjadi adanya residu dan juga adanya filtrat. Next. Filtrat yang telah didapatkan, maka sebenarnya bisa digunakan dua metode, yaitu yang pertama metode gas chromatography, ataupun juga metode IR, di mana untuk kasus kali ini kita menggunakan metode gas chromatography, yaitu akhirnya menggunakan filter tersebut dengan mengambil jumlahnya sebanyak 10 ml, lalu kemudian menggunakan metode gas chromatography. Sedangkan untuk metode IR, maka perlu ditambahkan larutan hexa isopropanol dengan perbandingan 3 banding 1. Oke, selanjutnya langsung ke kesimpulan, di mana dari kesimpulan tersebut dapatkan bahwa HP LC adalah salah satu genesis chromatography cair LC. LC yang sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran dengan waktu minimum. Hasil yang diperoleh dari jurnal acuan kami menunjukkan bahwa metode yang diusulkan sederhana, cepat, akurat, dan spesifik. Dapat digunakan untuk analisis rutin formulasi mengandung chiprofosacin, hiero, barit, tanpa perubahan dalam pengujian. Next. Untuk knowledge yang diperoleh dan juga korelasi topik yang direview dengan mata kuliah kimia analitik, yang pertama adalah mempelajari metode chromatography, yaitu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase kerak dan juga fase diam. Kemudian, mempelajari jenis metode chromatography, salah satunya adalah HP LC yang merupakan teknik chromatography untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Kemudian, dalam memahami cara menganalisis sampel menggunakan metode chromatography dengan detektor UV-Vis dan analisis menggunakan peak area. Kemudian, kalau dibandingkan dengan metode mikrobiologi, chromatography cair kinerja tinggi atau HP LC efektif dalam menganalisis chiprofosacin hidroklorid. Dan kemudian adalah HP LC dapat terkembangkan pada industri kesehatan, yaitu untuk spekasi sel. Next. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.